Baik mungkin Ibu Dr. Aisyah, selama ini banyak mungkin yang kenal dengan Dr. Aisyah ini belakangan itu sebagai seorang pelayan umat, sebagai pendakwah yang banyak memberikan pencerahan-pencerahan, kajian-kajian berkaitan dengan kajian keluarga parenting dok. Dan mungkin masih banyak juga yang baru tahu kalau ternyata Dr. Aisyah ini juga menggeluti atau menjadi seorang dokter spesialis para pecandu narkoba. Nah yang ingin saya tanyakan ke Dr. Aisyah dan supaya ini bisa jadi inspirasi bagi kita semua. Kenapa sih Dr. Aisyah ini mau berfokus, mengabdikan dirinya juga, melayani saudara-saudara kita yang terjerat narkoba untuk mau sembuh. Apalagi kan selama ini mungkin kita tahu ya kalau bicara pengguna narkoba, banyak pengguna-pengguna itu yang bagi sebagai... Sekarang apakah kecil lagi dok? Sudah, sudah. Sip. Jelas ya? Baik Dr. Aisyah, jadi tadi yang ingin ditanyakan, mungkin belum banyak orang yang tahu bahwa Dr. Aisyah ini sudah dalam jangka waktu yang lama menjadi dokter bagi para pecandu narkoba. Yang sebagian orang mungkin merasa bahwa aduh kalau kita masuk ke dunia mereka, cukup menyeramkan, membuat tidak nyaman. Tapi kenapa seorang Dr. Aisyah, perempuan, mau melayani masyarakat saudara-saudara kita yang ingin terlepas dari jerat narkoba itu dok? Boleh di-share ke kami dok? Kenapa dokter mengambil pengabdian karya dan jalan itu dok? Silahkan dok. Ya baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum, Kang Dhani, Dr. Aji, Bu Nur. Ya, terima kasih. Alhamdulillah, bisa jumpa di sini ya. Masya Allah. Ya, ini kita nunjau di sana ya, tapi Masya Allah karena kecanggihan teknologi jadi seolah-olah dekat sama Dr. Aji, sama Dr. Dhani, Masya Allah, dan Bu Nur di belakang kita gitu ya. Masya Allah, luar biasa. Ya, baik, sebetulnya gini, saya tuh sebetulnya waktu habis selesai dokter, cita-citanya mau jadi spesialis anak, ceritanya gitu. Cuman saat itu adik saya kena narkoba. Dan waktu itu rehabilitasi-rehabilitasi ini masih sedikit sekali, hanya ada RSKO, kemudian Permadisiwi dulu yang punya polisi. Terus BNN juga belum ada waktu itu. Ya, ini kan tahun-tahun 6-9-7 gitu ya. Nah, saya bingung mau diapain ini dulu waktu masih koas di ilmu kesehatan jiwa kan untuk penyalangan narkoba memang kita belajar, tapi belum untuk lebih detail tentang rehabilitasinya gitu ya. Nah, kemudian saya dapat kabar dari sanak saudara juga bahwa coba bawa ke Kuala Lumpur di Malaysia. Di sana ada rehab center yang lebih efektif lah dibanding saat itu di Indonesia kan belum lagi banyak ya. Jadi saya bawa ke sana. Nah, suatu saya bawa ke sana adik saya, terus suami saya bilang gini, jadi ini sebetulnya karena istri patuh suami nih, Kang Dhani. Jadi kata suami saya, kamu gak usah ambil spesialis anak deh. Kamu belajar aja tentang rehabilitasi penanggulangan narkotika. Nama istri dulu bukan narkoba narkotika gitu ya. Sebetulnya saya ragu-ragu juga orang kepengennya dari kecil mau ambil spesialis anak dalam artian kalau nanti jadi ibu gitu, jadi kan mudah ya kalau anak-anak nanti sakit atau langsung ibunya yang ngobatin kan maksudnya dulu gitu ya. Tapi itu tadi, karena suami bilang bahwa dokter anak saat itu sudah banyak, tapi dokter yang untuk nanggulangi masalah rehab narkoba masih sangat sedikit. Tapi ya akhirnya karena patuh sama suami dapat restu juga dari ayah ibu waktu saat itu dan adik saya juga mau, boleh kan saya belajar ya, saya belajar tentang bagaimana menanggulanginya mulai dari detoksifikasinya atau rehabilitasi medisnya, rehabilitasi sosialnya sampai pasca rehabnya atau istilah kita aftercare gitu ya. Tapi saya pikir-pikir sih Kang Dhani, saya spesialis anak juga sebetulnya, anak narkoba. Jadi Alhamdulillah kan cita-cita kan tercapai juga ya artinya ya. Insya Allah ya, pokoknya kalau kita patuh aja lah sama, ini untuk adik-adik teman sejawat yang masih belum menikah atau masih muda menikah nih, kalau patuh sama suami ya insya Allah kita-cita juga terpenuhi, kemudian apa yang diminta oleh suami dan keluarga juga terpenuhi. Dan akhirnya saya saat itu, apa ya istilahnya ya, menemani adik saya dan juga teman-temannya lagi, temannya lagi, akhirnya ya banyak sekali yang kita bisa bantu ya pada saat itu ya. Alhamdulillah dan sampai sekarang juga masih urus narkoba, walaupun sekarang Alhamdulillah sudah banyak yang tim yang bantu. Jadi pasien-pasien mantan pecandu dulu tuh yang sudah kita rehab dan sudah kita ajarkan juga bagaimana proses pendampingan, sekarang mereka yang mendampingi saya, yang menjadi peer counselor untuk pasien-pasien yang baru. Jadi kayak gini lah ininya ya. Nah ada pun kalau, ya ada pun. Berarti dokter itu pionir ya dok ya dalam melakukan rehabilitasi. Wah Masya Allah. Nggak tahu ya itu, itu mungkin masyarakat yang menilai ya. Hanya memang kenapa akhirnya saya juga ke parenting, karena faktor kontribusi adik-adik melakukan penyimpangan itu pola asuh. Pola asuh yang terlalu otoriter, terlalu permisi, pola asuh dry cleaning, ada itu namanya pola asuh dry cleaning, atau toxic parent itu bisa membuat anak-anak pada usianya remaja dan dewasa terjadi penyimpangan. Jadi dalam rangka preventifnya kan kita harus cegah di preventifkan, karena lebih banyak yang belum menggunakan. Jadi saya harus juga turun untuk preventif dalam bentuk-bentuk parenting, berdasarkan pengalaman-pengalaman puluhan pasien korban narkoba ini. Dan kemudian ya karena parenting ini adalah sesuatu yang fitrah, tentunya kita kan kembali lagi ke bagaimana prophetic parenting istilahnya kalau sekarang ya, atau parenting secara konsep islami, maka saya terus menggali ya bagaimana prophetic parenting, bagaimana Rasulullah terhadap keluarganya pada anak cucunya. Nah akhirnya itu tadi, jadi sebagian orang menganggapnya itu saya berdakwah jadi ceritanya ya. Tapi ya mudah-mudahan lah itu siar juga insya Allah ya, walaupun mulainya dari masalah narkoba dan sampai sekarang ya, semuanya dia menjadi satu benang merah sebetulnya. Kayak gitu Kang Dhani. Ya, Masya Allah luar biasa sekali Dr. Aisyah ceritanya ya, berarti memang awalnya dari pegiat untuk rehabilitasi narkoba tadi, ternyata salah satu perannya itu adalah pola asuh yang baik ya dok ya, makanya mendalami kajian parenting dan selama ini justru banyak yang mendengarkan kajian-kajian Dr. Aisyah, tidak hanya saudara-saudara kita yang butuh rehabilitasi narkoba ya dok ya, tapi mungkin seluruh Indonesia, siapa yang tidak kenal Dr. Aisyah sebagai penyakit agama yang fokus pada kajian-kajian itu. Nah ada pertanyaan menarik dok, awalnya kan pada dokter ini melayani saudara-saudara kita yang apa namanya, membutuhkan rehabilitasi narkoba. Kemudian sekarang dokter juga melayani umat, terutama dalam kebutuhan-kebutuhan kajian-kajian terhadap ilmu parenting tadi. Nah dok, sebagai dokter, sebenarnya ahlak yang dimunculkan kepada saudara-saudara kita tadi yang membutuhkan rehabilitasi narkoba dengan umat secara keseluruhan, yang selama ini dokter mengisi kajian-kajiannya, ada perbedaan enggak sih dok dalam memberikan pelayanannya gitu. Atau sebenarnya hal-hal apa sih yang mesti seorang dokter lakukan dalam melakukan pelayanan terhadap masyarakat tadi, apakah terhadap segmen tertentu atau terhadap masyarakat luas gitu dok. Mohon pembelajarannya dari dokter Aisyah nih, karena dokter Aisyah sudah mungkin banyak ketemu sekali dengan segmen masyarakat sebagai pendakwah agama. Nah bagaimana bagi kami para dokter bisa belajar hal-hal yang baik berkaitan dengan ahlak dari pelayanan yang dokter Aisyah lakukan. Mangga dok, silakan. Jadi gini, mungkin cerita yang ini dulu ya, karena kan kita nih teman-teman sejawat, apalagi yang adik-adik baru mungkin baru ya, apa namanya, berjuang juga ya untuk melayani masyarakat ya. Jadi rupanya, rupanya gini ya, kalau urusan narkoba, penanggulangan narkoba nih, ternyata itu bukan hanya tugas kita saja sebagai profesi dokter ya, seluruh masyarakat ternyata diajak berperan untuk penanggulangan ini. Cuma nanti ada yang bagian preventifnya, ada yang bagian kuratifnya, ada yang rehabilitatifnya kan gitu ya. Nah kalau saya sih ngeliatin gini, kalau kita sebagai dokter, insya Allah kita bisa berperannya di preventif juga gitu. Mengadakan misalnya edukasi, penyuluhan, seminar, karena faktor kontribusi berikutnya yang membuat orang-orang terjadi penyimpangan, karena gak tahu fakta tentang narkotika ini gitu. Gak tahu kalau ini nih, kalau diselewengkan atau akan terjadi withdrawal syndrome atau ketergantungan atau istilah mereka sakau gitu ya, sakit karena engkau. Ini masyarakat masih, saya tuh rasa ya hampir setiap hari gitu ya, tapi itu juga belum tersosialisasi, belum menyebar lagi gitu. Apalagi kalau nanti ada zat-zat penyimpangan yang baru nih, model-model baru kan ada nih yang terakhir-terakhir nih ya bangsa kayak Sinte, Gorila itu, masih banyak juga orang tua menganggap itu, kata anak-anaknya, ini mah bukan, bukan ganja. Padahal sebetulnya itu lebih parah juga dari ganja tuh ya, ini ganja sintetis. Nah itu bisa nih kita sebagai teman sejawat, dokter, kita bekerja di preventif. Kalau misalnya tertarik di terapinya ya, di kuratif dan rehabilitatifnya, pecandu ini, adik-adik korban ini, karena dia pakai narkobanya juga lama. Nggak ada pecandu tuh misalnya, dua bulan pakai terus dia mau berobat, itu nggak ada. Makanya kalau dia udah mau berobat, itu palingnya udah di atas satu tahun dia pakai narkoba. Nah, artinya dia ada perubahan kepribadian, makanya ada istilahnya adiktif personality. Personality-nya itu berubah menjadi orang yang senantiasa ya adiktif gitu, apa-apa. Dan kemudian banyak perubahan-perubahan yang sangat mendasar, yang dulunya anak ini jujur, nggak bohong, ini jadi pembohong lah, ya penipu lah. Bahkan, aduh ini dulu anak baik-baik gitu, makanya banyak orang tua heran. Ya termasuk saya heran ya, adik saya nih yang kena ya, adik saya yang kena nih Kang Dhani, itu dari tiga adik, itu adik yang penurut loh. Penurut. Makanya waktu kena narkoba tuh, kita satu keluarga, keluarga besar tuh heran lah. Karena apa ini adik yang paling baik, kenapa sampai bisa kena gitu ya. Nah, justru itu, kita harus ngerti juga bahwa, ya anak-anak yang terkena penyimpangan ini, sebetulnya anak-anak 60% anak watak damai. Anak damai. Anak yang apa-apa terserah. Terserah. Jadi ayah bunda juga nih, kalau misalnya di rumah ada anak-anak yang dikit-dikit terserah, terserah gitu ya. Itu kan bagus ya. Cuman ajarkan sedikit untuk menolak kalau ada tekanan teman sebaya. Nah, itu. Jadi di parenting-nya itu yang saya tekankan. Deteksi nih watak anak-anak nih. Kan ada kalau kita belajar watak yang populer ya, secara cepat kan ada empat jenis. Yang damai, yang sempurna, yang mau cepat, mau mengatur, dan mau gembira. Nah, anak-anak yang damai ini harus diajarin, berani bilang tidak gitu. Itu latihan. Buat preventif juga latihan. Dan buat untuk terapi, ya waktu menterapi, waktu kita rehabilitasi, kita gak bicara tentang detoxifikasinya lagi ya. Pokoknya kita loncat ke rehabilitasi. itu adik-adik korban narkoba yang anak damai ini, itu diajarin juga bilang tidak untuk, kalau nanti dia keluar dari rehabilitasi, bisa bilang tidak kalau dia tawarin lagi gitu. Nah, ini. Jadi, kita mengurus narkoba, akhirnya mau gak mau belajar psikologi nih. Jadi, kita mau gak mau harus kerjasama sama teman-teman psikolog juga, untuk kita belajar lagi, belajar parenting. Akhirnya meluas banget. Dan, intinya adalah itu tadi, ya, pola asuh keluarga. Ya, jadi, makanya, pada saat waktu kita mulai melayani juga masyarakat, insya Allah, misalnya, kita bilang umat ini ya, untuk mengingatkan, ayo dong, jadi ayah yang, yang ini, yang soleh, jadi ibu yang soleha, gitu ya. Terus, ayo dong ngerti peran ayah nih begini, peran ibu begini, supaya anak-anak itu aman dan nyaman. Selama ini mungkin aman ya, orang tua sudah aman. Cariin sekolah, dijagain anak, kasih makan, ya, kasih minum, mungkin aman ya, tapi belum tentu nyaman loh. Jadi, saya biasanya ajak orang tua itu supaya gimana, supaya anak-anak itu, kalau lihat bapak ibunya itu, batang otaknya, otak reptilnya, dan otak limbik sistemnya gak tegang, gitu. Jadi, itu yang kita himbau pada masyarakat ya, dan kalau pada adik-adik, karena mereka pakai narkobanya lama, maka direhabnya juga harus lama. Karena mau merubah cara pola hidup ya, jadi plastisitas neuronnya mau dirubah, ada sambungan koneksi neuron, pada habit atau behavior yang baru. kan anak-anak pecandu tuh, malas bangun-bangun subuh kan, orang hidupnya kebalik, ya, malam dia hidup, bangun pagi sampai sore tidur, kan kebalik ya. Terus pembohong, karena butuh uang untuk beli barang, gitu, nipu lah, apa segala macam, terus kompalsif. Nah, ini yang diajarkan, di dalam rehabilitatif kehidupan, yang kembali hidup normatif, gitu. Kalau mereka dulu kelamaan hidup adiktif, ya, ini maunya hidup normatif. Nah, untuk membuat sebuah habit baru kan, gak bisa cuman sehari dua hari, minimal banget itu, minimal banget tiga bulan, direhab minimal banget. Ya, saya sih melihatnya malah, kalau bisa direhabnya tiga tahun, ah, itu baru agak aman tuh, agak aman. Bukan, bukan langsung agak aman, kayak gitu. Ya, jadi kayak gitu kan, mudah-mudahan, saya gembira sekali, kalau ada teman-teman sejauh, dokter-dokter muda, mau juga berkecimpung, sebagai dokter penanggulangan narkoba, ya, walaupun ini memang, belum spesialisasi ya, sebetulnya ya. Karena, waktu itu kan, saya gak sempat kan, mau ambil, psikiater juga gak sempat kan. Gak ada yang, gak ada yang bantuin. Pasiennya ratusan. Ya, dananya juga gak ada, soalnya kalau ngurus narkoba, ya Allah, sosial banget. Dananya gak ada. Akhirnya saya mencoba untuk, belajarlah sertifikasi-sertifikasi cepat lah. Yang bisa tiga bulan, empat bulan, enam bulan gitu ya, langsung bisa dipakai lagi. Jadi, saya dengan sadar waktu itu, walaupun waktu itu masih ngoyol juga kan, pengen spesialis, aku mau spesialis gitu ya. Tapi akhirnya di tahun-tahun, sudah lima tahun ngurus narkoba, saya ya Allah, ya sudah saya tetapkan, saya jalannya di sini gitu ya. Gak apa-apalah, saya jadi dokter spesialis anak, anak narkoba gitu. Mudah-mudahan ya, ini bisa ya memberikan, ilustrasilah apa yang saya selama ini kerjakan. Begitu kan. Baik, Masya Allah. Terima kasih banyak nih dokter Aisyah sharingnya ya. Dan tadi ya pesannya dari dokter Aisyah, bagi kita para dokter, apalagi lulusan-lulusan baru, juga sebenarnya bisa, kalau mau berpartisipasi dalam pengendalian narkoba, ya dalam hal pencegahan ya dokter preventif. Dan ternyata tadi untuk mengendalikan atau membantu saudara-saudara kita rehabilitasi, itu sebenarnya bukan hal yang mudah ya dok ya. Tiga tahun saja, mungkin belum cukup gitu ya. Tadi dokter Aisyah menyampaikan gitu. Dan salah satu yang penting itu adalah fondasi dari keluarga ya dok ya. Nah, keluarga harus. Itu yang pentingnya ya dok ya. Memangun kesehatan dan lingkungan positif di keluarga ini. Makanya keluarganya di ini juga kan. Keluarganya juga di terapi. Di rehabilitasi juga ya dok ya? Iya, makanya ada program family terapi. Lebih susah kan, lebih susah terapi keluarga. Kalau saya sih lebih gampang. Kalau keluarga itu berarti holistik ya dari mulai ke anaknya, orang tuanya, lingkungannya juga. Iya, kalau dia punya istri, istrinya juga. Kalau dia punya anak, anaknya kan udah mulai tahu bapaknya pakai narkoba, itu kan guncang ya. Guncang. Makanya kita pake lah selain rehabilitasi, kita tambahkan teknik-teknik komplementer seperti hipnoterapi dan teknik-teknik ya apa namanya, cognitive behavior treatment dan sebagainya. Itu kita pake semua untuk holistic treatment-nya seperti itu. Baik, terima kasih dokter Anissa. Nanti kita akan banyak ngobrol lagi nih dokter Aisyah. Bagaimana? Berkaitan dengan apa yang sudah dokter lakukan. Tapi ini benar-benar dokter, selain tadi spesialis untuk membantu teman-teman kita untuk rehabilitasi narkoba, ini benar-benar spesialis kajian parenting dok. Karena tadi yang disampaikan pun ilmu-ilmu parentingnya sedikit banyak keluar tuh dok ya. Karena benar-benar sudah menyatu dengan apa yang selama ini dokter Aisyah lakukan kesehariannya. Masya Allah, luar biasa dok. Terima kasih banyak. Semoga tadi saudara-saudara kita penyintas narkoba dan juga tadi juga dokter Aisyah membantu pasien-pasien untuk bisa melihat apa yang sudah mereka bisa lakukan itu juga bisa membawa kebaikan kepada dokter Aisyah atau dokter Aisyah. Karena tangan-tangan dokter lah yang juga bagaimana dokter bisa kuat menghadapi keluarga seperti adik dokter sehingga dokter korbankan untuk ikut ibaratnya berbagai training dan lain sebagainya dok. Nah bagaimana awalnya juga dokter bisa tahu bahwa adik dokter yang tadi pendiam tadi bisa menjadi pengguna narkoba. Dan apa namanya dan dari info mana dokter tahu dan apakah keluarga juga sempat mengalami stres dan lain sebagainya ketika mengetahui itu dok. Maga dokter Aisyah silahkan untuk ditanggapi dok. Silahkan. Terima kasih Masya Allah. Sebetulnya gini dulu tuh gak bisa mendeteksi cepat. Kenapa? Karena kita saya waktu itu sudah dokter ya cuman mengidentifikasi kecanduan narkotika saat itu tuh lagi jamannya heroin ya yang nama populernya Putau itu gak bisa gitu. Karena belum pernah belajar kan waktu itu ya. Nah tapi mulai aneh karena barang-barang banyak hilang. Termasuk stetoskop saya tuh Kang Dhani hilang coba. Waktu itu mau periksa pasien. Mana stetoskop? Hilang. Sudah. Pokoknya deh. Terus pokoknya yang kok kayaknya bisa hilang ya. Awalnya kan barang-barang dia dulu nih kan biasanya ya. Barang-barang berharganya hilang. Terus yang unik lagi tuh ya tabung gas hilang loh. Kita mau masak lah. Kok hilang? Magik jar juga hilang. Ya Allah berikut nasi-nasinya. Ya Allah. Jadi bapak saya pas mau makan waduh mana ini? Nah jadi terus kita sudah mulai dengar-dengar kabar bahwa misalnya adik saya ya dikasih tahu namanya gitu. Terus kita waktu itu karena tahu adik ini waktu dari kecilnya penurut gitu kan ada namanya denial penolakan. Gak mungkin, gak mungkin. Gak mungkin. Apalagi ibu saya tuh gak mungkin. Dia orang anak baik kok gitu kan. Iya. Nah itu. Jadi kalau ditanya apakah keluarga sempat terjadi tekanan atau stres yang cukup tinggi? Iya banget. Banget. Dulu tuh kita ada ada gaya gini nih Kang ya pokoknya kunci-kunci lemari itu semua kita pegang gitu. Iya. Karena kadang-kadang ya itu kan hilang barang-barang keluarga hilang gitu kan yang biasanya gak pernah hilang. Jadi satu rumah itu sakit akhirnya. Itulah makanya mengapa keluarga korban narkoba harus diterapi karena ikut sakit. Dan gak cuman sebentar itu lama bulan-bulanan itu berbulan bertahun karena kita gak tahu ini kenapa gitu. Kadang-kadang bisa bertengkar gitu. Misalnya saya belain adik saya kata suami saya dia tuh tadi saya lihat kayaknya dia lewat sini emang cepat banget jalannya kan gitu ya. kita belain kan itu. Nah mungkin lah itu berantem lagi. Makanya jadi kacau balo kan. Nah untuk itulah karena mungkin ya mungkin karena saya merasakan kondisi ini itulah yang membuat saya itu tadi yang Bu Nur bilang kepedulian gitu. Sehingga saya bisa merasakan ada empati di sini bahwa keluarga yang anak atau salah satu anggota keluarganya kena narkoba itu pasti repot banget dan sakit. Dan sakit. Makanya kita waktu itu ya dengan berbekal pengalaman empirik ya waktu itu kan ilmu-ilmunya belum lagi terstruktur dalam sistematika jurnal dan sebagainya karena belum lagi banyak googling google-google tuh belum ada karena nih waktu itu. Jadi ya berbekal kita punya eksperimen itulah yang kita share pada keluarga ya makanya kita sering kumpulkan keluarga makanya ada istilahnya family support group nanti lucu jadi keluarga kok ceritanya sama ya kok jadi pembohong semua ya gitu kan masing-masing kan sharing-sharing sharing-sharing gitu kan terus sharing-sharing ilangnya sama loh kok ilang tabung gas sama akhirnya bukan lagi nangis itu keluarga ngumpul malah ketawain aja ketawa aja sama ya sama oh inilah namanya karakteristik dari seorang dependensi dari drugs atau kecanduan narkoba dan akhirnya itu saya tulis-tulis juga sedikit untuk apa namanya sebagai pegangan dan waktu itu kan saya diminta waktu itu kan juga saya kerja di puskesmas di kecamatan Cilandak ya jadi buka juga penanganan narkoba untuk keluarga yang ya keluarga yang saat itu ekonominya mungkin tidak sanggup kalau masuk rehabilitasi karena dulu rehabilitasi mahal kan jadi saya bikin lah di puskesmas itu ya murah meriah 5 ribu pakai counseling pakai obat untuk detoksifikasi ya cuman gak bisa rawat inap karena gak ada tempatnya jadi rawat jalan datang lagi datang lagi dan akhirnya saya diminta juga sharing bagaimana penanganan rehab medis dan rehab sosial untuk teman-teman sejawat di puskesmas waktu itu jadi saya ngiter tuh Jakarta Selatan Jakarta itu semuanya lah sampai di Bogor Tanggerang Bekasi begitu untuk ajarkan teman-teman sejawat untuk bagaimana paling tidak menterapi ala rehabilitasi medis yang puskesmas punya gitu makanya mengapa saya diminta oleh Sleng oleh Mas Bim Bim untuk menterapi fansnya para Slengkers karena para Slengkers itu kan ini lihat idolanya pulih mau ikut pulih tapi dulu Sleng itu waktu pakai teknik rehab medisnya itu pakai obat-obatan terapi herbal yang cukup tinggi harganya satu orang itu untuk 7 hari bisa 12 jutaan nah Slengkersnya kan fans-fansnya kemampuan untuk itu sangat minim makanya Mas Bim Bim tanya saya Dr. Raisa bisa gak sih terapi narkoba murah saya bilang bisa kok bisa iya bisa kan kita udah tahu clue-cluenya pokoknya saya minta satu kamar tempatnya satu kamar kasih aja kasur nanti kita jaga ganti-gantian jaga dengan Slengkers yang tidak adiktif terus obatnya dari mana dok ambil dari puskesmas bisa bisa iya nutup enggak nutup withdrawal-nya sakau-nya enggak heroin ditutup pakai paracetamol ya gak mungkin lah tapi ada upaya untuk paling tidak ngurangin dikit nah yang menutupinya itu sebetulnya pendampingan jadi kita temenin cerita ya terus saya ajarin adik-adek yang pendampingannya itu ya Slengker-slengker yang tidak pakai suruh mijetin gitu sampai lewat masa withdrawal-nya kurang lebih 10 hari gitu dan akhirnya kalau sudah lewat 10 hari itu ya sudah mulai enakan nah barulah masuk terapi-terapi rehabilitasi sosial jadi kayak gitu kan ininya ya prosesnya seperti itu Masya Allah ya dokter Aisyah jadi dari keluarga gitu ya kita ingin membantu keluarga sampai akhirnya keluarga orang lain juga tidak hanya keluarga tapi orang lain juga jadi keluarga orang lain juga dibantu sampai sekarang ya dok ya ya terima kasih dokter Aisyah sama-sama baik kita berlanjut ke pertanyaan berikutnya ini ada silahkan dokter Santi ya terima kasih atas paparan semua pemateri tadi sangat menginspirasi saya terutama dokter Anissa Dahlan yang rela mengorbankan keinginannya untuk menjadi dokter anak ya dan akhirnya menjadi dokter narkoba yang saya tahu betul bahwa itu bukan suatu hal yang mudah ya dari trik-triknya yang kalau istilah kami itu bicara 12 bohongnya 13 gitu ya speak jangki speak jangki ya yang jangki dan itu memang sangat-sangat luar biasa gitu bagaimana kita bisa dimanipulasi oleh mereka untuk mendapatkan apa yang mereka inginkan kemudian nanti juga kita bisa dipojokkan dalam situasi yang tidak menyenangkan itu sangat luar biasa saya sangat memberikan apresiasi apa yang sudah disampaikan oleh dokter Anissa tadi dan tetap semangat dokter terima kasih dokter Santi Masya Allah pertanyaan saya adalah apa yang membuat dokter selain tadi ya karena ada adik ya dok ya perti ya apa yang membuat dokter mau berkecimpung di hal tersebut yang dokter tahu itu juga secara materi tidak menghasilkan sakit hati juga selalu ya dok ya mangkau gitu loh kita udah bantu balik lagi ke situ balik lagi ke situ nah apa yang mendorong dokter tetap bertahan di situ dokter terima kasih buat dokter Aji juga saya sangat apresiasi apa yang sudah dokter lakukan juga tadi dari Ibu Nur Hayati ya akhirnya bisa melangkah ke sebuah keberhasilan yang luar biasa terima kasih pembuah acara baik terima kasih dokter Santi jadi pertanyaannya mungkin boleh langsung dijawab sama dokter Aisyah ya dok ya sudah sangat jelas pertanyaannya tadi boleh dok silahkan dijawab pertanyaan dokter Santi baik baik terima kasih supportnya dokter Santi Masya Allah jadi saya ini karena saya kan anaknya juga banyak nih ada lima empat laki-laki dan satu perempuan jadi saya karena setiap hari melihat anak yang terjadi penyimpangan kemudian kalau sedang konseling keluarga terus ditemukanlah itu ya faktor-faktor ada yang predisposisinya kontribusinya pencetusnya gitu ya dan karena kontribusinya adalah pola asu itu yang membuat saya jadi belajar sama keluarga korban narkoba ini kalau kayak gini jadinya kayak gini nih makanya saya harus begini gitu nah saya kebayang ya seandainya nih mungkin ya kalau gak ngurus narkoba mungkin saya tidak terlalu concern terhadap masalah parenting bisa jadi kayak gitu bisa jadi jadi pikirkan aman-aman aja lah anak saya gitu nah ini karena setiap hari lihat anak masalah kan jadinya ayo ya jadi ada satu tambahan motivasi ya jadi insight juga naik bahwa kamu harus hati-hati loh jadi orang tua di depanmu ini udah ada contoh-contoh banget ini bahkan 5 tahun terakhir kan saya juga Kang Dhani juga pasien-pasien LGBT juga mulai berdatangan juga gitu minta pertolongan gitu ya baik keluarga maupun korban-korbannya gitu yang sudah merasa ini udah gak udah gak benar gitu ya nah jadi itu juga yang saya membuat oke kamu jadi orang tua hati-hati ya harus tetap tetap ya bersabar-bersabar bijak-bijak belajar-belajar nah seperti itu sebetulnya tuh yang jadi memicu untuk saya tetap oke kita tetap ajalah di dunia ini karena kita bisa banyak juga membantu keluarga sendiri dan juga keluarga lain ya nah yang kedua jadi memang tidak semuanya ya adik-adik ini berhasil ya atau pulih dalam waktu yang panjang ya paling yang ya 30% aja nih yang 70% itu bisa relapse bisa ketangkep lagi bisa juga overdosis meninggal gitu tapi yang 30% berhasil dan sampai sekarang masih mempertahankan pemulihan itu tuh rasanya ya bahagia banget ya seneng ya Allah ya masih berhasil ya Allah istilahnya gini gue lihat dia tuh bengalnya dulu ya ya ampun ya tukang nyuri-nyuri barang sekarang udah jadi misalnya gitu ya udah jadi manajer udah jadi direktur udah jadi gitu ya dan mereka pun kalau ketemu ya itu udah gak ngeliat dokter ya dia ngeliat mungkin seorang kakak yang waktu itu mau menemani dia untuk curhat menemani dia pemulihan sekian hari sekian bulan sekian tahun gitu jadi itu satu-satu rasa syukur ya ya Allah Alhamdulillah ternyata nolong orang tuh bisa jadi seperti itu rupanya membahagiakan gitu ya nah jadi kurang lebih seperti itu dokter Santi jadi terima kasih dokter Anissa kebahagiaan yang tidak terukur dengan materi ya dokter Aisyah ya ingin kita nolong tadi saudara-saudara kita terima kasih selamat menikmati